Halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi ini baru PPKM hari keberapa saya lupa dan ini saya baru keluar bukan sepedaan santai ya tapi ini mau beli sarapan aja nah ini kebetulan lewati sawah-sawah jadi berhenti sebentar nah di video kali ini saya ingin sedikit sharing satu hal yang barusan saya ganti dari sepeda ini ya ah apa itu bisa dilihat dari sini jadi ini adalah handgrip dari mereknya ini Velo dan ini yang ada tanduknya ya Nah ini kenapa kok saya ganti jadi pertama adalah kalau misalkan yang sebelumnya itu kan dia ada pampasnya tapi dia rata ya jadi tangannya itu bener-bener rata ya kalau waktu riding dia naktuk ke kirinya itu berasa jadi bisa dibayangkan agak kesini nah kalau yang ini bagaimana yang ini ini bisa dilihat ada konturnya dan ini ada bintik-bintiknya ini supaya enggak terlalu selip jadi nyamannya adalah karena di sini agak naik nah ini tangannya itu bisa agak relax jadi lebih mudah dan sebenarnya kalau misalkan dipikir-pikir ya dari yang lama aku juga tidak terlalu bermasalah cuma kalau misalkan sepedanya sudah satu jam bisa lebih itu tangannya sini bener-bener pegel terutama di pergelangan tangan sini tapi kalau yang di sini enaknya adalah karena dia agak konturnya naik terus ini agak relax nah jadi lebih nyaman dan ini buat dipegang karena ini bisa dilihat gripnya ini kan ada motif-motifnya ya yang sebelah sini juga ada kan dan itu lebih nyaman lah untuk dipakai dan nggak gampang seri terus yang paling kerasa memang ini sih palm restnya ini bener-bener sangat nyaman kalau menurut saya dan kemarin saya beli di harga 177 ribu ya dapet bonus bottle cage cuma memang bottle cage-nya nggak saya pasang nah itu keuntungan pertama jadi intinya adalah lebih nyaman di pegang yang kedua adalah nah ini posisinya kalau misalkan saya pegang di tanduknya sini jadi mirip seperti kalau pakai road bike jadi pakai brifter itu seperti di hood position jadi tangannya itu nyaman lah ini untuk di pegang seperti ini ya enak dan ini cukup kuat ya kalau menurut saya sangat kuat dan empuk maksudnya kayak karet cuma ini keras jadi dipegang itu nggak yang apa seperti metal yang keras gitu tapi ada karetnya di luarnya dan ini cukup apa ya rigid jadi nggak yang kaku banget jadi agak sedikit fleksibel jadi lebih nyaman kalau menurut saya kembali nah ini posisi ini itu juga kalau misalkan sepedaan agak lama itu kalau ganti posisi tuh tangannya juga lebih nyaman dan di bagian ujungnya ini ini ada bar end apa kuasnya juga jadi nggak usah khawatir airnya masuk nah untuk pengasangnya sendiri ini sederhana jadi disini sudah ada pengunciannya nih pakai kunci yang hexagonal yang agak kecil jadi tinggal yang lama itu kan juga sudah ada ya sebenarnya jadi udah nggak goyang-goyang jadi itu keuntungan ketiganya sudah ada ininya terus dia nggak goyang nah tinggal di kendorin terus yang lama-lama dilepas ah cuma yang ini ternyata dia lebih panjang daripada yang bawaannya dan menurut saya malah jadi lebih nyaman karena lebih lebar dan untuk yang bisa dipegang jadi kalau mau nyopot yang bawaannya kita harus ngendorin bagian sini juga dan juga bagian sinker terus agak digeser kekirian nah itu itu saja sih sisanya tinggal dimasukin seperti biasa terus dikencengnya jadi overall bagaimana pendapat saya tentang band grip yang Velo ini yang ada tandunya ini nih serinya yang Velo Atune ya saya nggak tahu cara tentang selesinya jadi menurut saya pribadi sangat puas melihat performanya karena pertama tadi dari sisi kenyamanan di posisi riding biasa itu nyaman sekali karena disini ada teksturnya ini juga enggak ada yang jadi enak banget terus yang kedua adalah kita bisa ganti posisi jadi nggak pegel tangannya bisa ganti posisi mirip seperti kalau pakai drifter bukan posisi hood terus yang ketiga adalah dia sudah dilock bisa dilock jadi dia nggak gerak-gerak jadi menurut saya pribadi sih sangat oke meskipun ya bawaannya juga sebetulnya tidak terlalu bermasalah oke jadi itu saja untuk video kali ini terima kasih sudah menonton semoga ada manfaatnya wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh ya sedikit tambahan ini salah satu manfaatnya dengan ada tandunya itu dia jadi lebih enak buat bawa-bawa barang dicantelin karena tidak akan jatuh jadi bisa dilihat ini jalanannya nggak bagus tapi masih ya relatif stabil lah jadi nggak mungkin bisa lepas kecuali kalau misalkan kereseknya itu putusnya terima kasih